Selamat pagi, selamat datang kembali di webinar PT. Philips Kuretas Indonesia edisi hari Jumat 19 Juli 2019. Sebelum kita mulai, mohon konfirmasi Bapak-Ibu apakah suaranya sudah terdengar dengan jelas? Terima kasih. Terima kasih atas konfirmasinya Ibu Linda. Untuk seksi pertama akan dibawakan oleh Bapak Jasa. Selamat pagi, untuk hari ini kami melihat IASG berpotensi untuk bergerak menguat terbatas atau bulis moderat dengan support berada di 6364, sedangkan resistance level berada di 6427. Indeks saham regional juga pagi ini dibuka menguat mengikuti pergerakan indeks saham di Wall Street semalam yang didorong oleh semakin kuatnya ekspektasi penurunan suku bunga oleh The Fed. Ini terjadi setelah Presiden Federal Reserve Bank di New York, John Williams, mengatakan bahwa ketika suku bunga dan inflasi rendah, sebaiknya Bank Sentral melakukan aksi preventif dibandingkan aksi responsif. Ini tentunya diindikasikan oleh pasar sebagai sinyal bahwa The Fed akan melakukan penurunan suku bunga yang cukup agresif. Namun hal ini sudah dibantah oleh Federal Reserve Bank di New York sendiri bahwa pernyataan John Williams tersebut adalah indikasi bahwa The Fed akan memangkah suku bunga secara agresif. Kalau dari sisi makro ekonomi semalam, data pilih The Fed Manifaturing Index untuk bulan Juli naik ke level 21,8 setelah pada bulan Juni turun ke level 0,3. Pencapaian di bulan Juli ini adalah level tertinggi dalam 12 bulan. Perusahaan yang melaporkan bahwa aktivitas bisnisnya membaik naik yang menjadi 35 persen dari bulan sebelumnya 31 persen. Sementara dari data inisial jablus krem untuk minggu yang berakhir 13 Juli, jumlah masyarakat Amerika Serikat yang mencairkan klaim pengangguran naik 8.000 menjadi 216.000 orang. Ini masih di kisaran tengah rentang 193.000 hingga 230.000 untuk tahun ini. Data ini memang cukup volatil untuk bulan-bulan ini karena memang ini adalah akhir dari musim panas dan ada banyak usaha yang melakukan perampingan. Setelah pada selama liburan musim panas dia melakukan perekrutan pegawai paru waktu seiring berakhirnya musim panas juga berarti tenaga kerja itu kontraknya tidak diperpanjang. Namun secara umum PHK tetap rendah ya meskipun perang dagang antara Amerika Serikat dan Tio Kek masih terus berlangsung. Kalau kita lihat di tabel sebelah kanan harga komoditas beragam ya minyaknya turun sementara kolenya juga turun namun CPO dan nikel mengalami kenaikan. Segmen berikutnya akan saya kembalikan ke Yunita. Baik untuk berita hari ini dari PT Timah. Timah telah mengalokasikan belanja modal atau CAPEX sebesar 2,58 triliun untuk tahun ini atau meningkat 118 persen dari realisasi CAPEX 2018 yang hanya 1,18 triliun. Di semester pertama tahun ini TINS juga telah membelanjakan 60 persen dari CAPEX tersebut atau telah membelanjakan sekitar 1,5 triliun rupiah ya yang digunakan untuk menambah kapasitas kapal dan smelter dan juga untuk rekondisi peralatan produksi terutama untuk kapal produksi. Berita selanjutnya dari PT Indika Energi. Indika Energi telah menyelesaikan akuisisi 100 persen ya saham PT Multi Tambang Jaya Utama. Akusisinya sebanyak 2,625,000 saham atau senilai 9,9 juta USD. PT Multi Tambang Jaya Utama adalah perusahaan yang memproduksi batu bara termal dan kokas yang berkualitas tinggi yang konsensinya terletak di Kalimantan Tengah dengan luas konsensi sekitar 25,000 hektare. Berita selanjutnya dari PT Lipo Karawaci. S&P telah menaikkan beringkat LPKR pada hari Kamis 18 Juli kemarin ya dari CCC plus ke B minus. Dan hal ini dilakukan oleh S&P setelah LPKR menyelesaikan penerbitan right issue yang senilai 780 juta USD atau setara dengan 11 triliun rupiah. Hal ini juga membuat S&P berharap ya kepada LPKR supaya mempertahankan likuiditasnya yang cukup dalam 12 hingga 18 bulan ke depan. Sekian untuk market news. Berikutnya untuk foreign flow analysis di pasar saham reguler per tanggal 18 Juli 2019 berada di posisi net sell sekitar 571 miliar rupiah. Untuk total flow year to date-nya berada di posisi net buy sekitar 1,7 triliun rupiah. Sesi selanjutnya technical recommendation akan dibawakan oleh Chandra. Baik, terima kasih. Untuk technical recommendation kami melihat ada beberapa saham yang berpeluang naik, baik itu kita bisa trade buy maupun spec buy. Dari secara teknikal ya. Kita bisa lihat LPKR, ini boleh trading buy. Karena kita lihat juga volume-nya juga cukup tinggi ya dari sejak bulan Juni kemarin. Ini boleh trading buy di level 278. Target price pertama 290 dan target kedua 300. Jangan lupa stop loss di level 268. Lalu ada puon, pakuan jati kami melihat bahwa ini pergerakan harga juga sudah cukup terbatas penurunannya. Bahkan kemarin juga sudah membentuk pola doji yang berarti ada indikasi pembalikan trend ke depan. Dari stok artik sudah menuju area oversold, ada indikasi golden cross. Dari MACD pun, MACD-nya sudah ada indikasi stop penurunannya ya. Jadi ini boleh spekulatif buy 710. Dengan target price terdekat di level 730 dan target price kedua di level 750. Jangan lupa stop loss di level 690. Lalu ada Adaro. Nah ini Adaro juga cukup menarik. Dari indikator stokastik sudah golden cross di area oversold. Dari MACD, dia MACD lainnya sudah cukup berkurang dalam tiga di terakhir ya. Ada indikasi juga ini sudah bertahan di area zero line ya. Si garis birunya itu. Ini kita boleh trading buy terlebih dahulu. Main jangka pendek dulu. Karena harga batubarnya juga masih tertekan ya. Kita bisa trading buy level 1300 dan dengan target price pertama 1345. Lalu target price kedua 1385 dan stop loss jangan lupa 1260. Kira-kira demikian. Untuk hari ini ada Adaro, Pakuwon, dan Lipo, Karawaci. Lalu kita review juga untuk rekomendasi minggu kemarin. Tepatnya tanggal 12 Juli. Ada apa saja 12 Juli? Ya, 12 Juli, Indofood, WIKA, BSDE. Bagaimana pergerakannya setelah satu minggu berlalu? Tepatnya tanggal 12 Juli, Indofood, WIKA, Bagaimana pergerakannya setelah satu minggu berlalu? Tepatnya tanggal 12 Juli. Ya, kita lihat pertama Indofood, sejak tanggal 12 Juli. Indofood tanggal 12 Juli, ya masuk ke bulanjir-bulan bawah ya. Meskipun sempat turun ke level 6775, ini masih di atas stop loss kita. Stop loss kita 6675. Dan Indofood, sejak kami rekomendasikan, telah berhasil tekan level tertinggi 7100. Target price pertama selesai dan menuju target price kedua. Ini yang sudah punya sahamnya, boleh di-keep tidak masalah. Lalu, WIKA. Ya, WIKA sejak tanggal 12 Juli. Meskipun hari itu turun, namun dia terendah cuma 2310 ya. Masih di atas stop loss kita. Stop loss kita 2270 untuk WIKA. Dan setelah kami rekomendasikan, dia sempat tertinggi hingga ke level 2490. Target price kedua dan pertama selesai ya, 2490 tepat sekali. Dengan total return 7,22% dalam waktu 1 minggu kemarin. Lalu BSDE. Nah, ini BSDE juga cenderung saya tuas aja ya. BSDE tanggal 12, sempat rendah, 1490. Entry point masuk dan tertinggi 1540. Ya, pada hari kedua, 15 Juli, sempat 1545. Target price pertama tercapai dan sekarang masih cenderung sideways. Dengan support level kira-kira di level 1460 ya. Jadi, yang punya sahamnya tidak masalah, di-keep dulu. Dan kita lanjut ke sesi Q&A. Silakan Bapak-Ibu, jika ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom telah tersedia. Jangan lupa. Terima kasih. 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 Sehingga ke depan kemungkinan sideways saja dengan Bollinger Band juga semakin mendukung adanya sideways. Apalagi 16.55 ya bisa dijadikan untuk resistance saat ini. Kemudian 16.80 lalu 1.700 rupiah. Kemudian jasa marganya. Naik lumayan kencang kemarin sehingga berada di level resistancenya ya 6.175 ini. Kalau kembali ada breakout hari ini. Dan kemungkinan memang masih kuat juga MACD nya masih mendukung. Tidak menutup kemungkinan untuk menuju high sebelumnya di 6.290. Kemudian Pak Anton menanyakan inko PTBA main dan pool. Biasanya kita hanya menjawab membatasi 3 pertanyaan saja per orang. Ini ada yang menanyakan inko juga nih Pak Arief Ozi. Jadi sekalian jawab Pak Arief juga. Inko memang masih uptrend juga. Didukung bagaimana pergerakan harga nikel hari ini. Kayaknya ada kenaikan yang lumayan ya. Hampir 3% untuk kontrak bulan Oktober. Kontrak menuju MA200 pertama ya. Di 3,2,4,5. Jika laut tembus dan breakout. 3,3,6,5 untuk dijadikan resistance kedua. Lalu PTBA nya. Agak sulit ya untuk menunjukkan penguatan PTBA. Justru kemarin sempat ada downturn walaupun minimum saja. Tidak terlalu curam seperti itu. Dan nampaknya sih memang didukung kenaikan emiten-emiten batubara juga. Kemarin PTBA cukup menguat. Kalau memang ada penguatan kembali paling tidak kami lihat resistance. Menuju MA20 saja di 2,9,4,5 terlebih dahulu ya. Sebelum kalau terus menguat dan breakout. Arah resistance kedua di 3,080 rupiah. Untuk mainnya. Untuk mainnya. 1.200. Memang resistance yang bisa digunakan. Tapi saat ini justru kemungkinannya akan terkoreksi terlebih dahulu ya. Kita melihat MACD nya juga memang sudah dead cross juga. Demikian juga masih turun ke bawah stokastiknya ya. Kita melihat support selanjutnya di 1.115. Bisa digunakan atau setara dengan MA50 juga. Kalau belum punya posisi ya jangan masuk dulu. Boleh ditunggu sekitar support tersebut untuk main. Pool. Agak menunjukkan downtrend. Selamat menikmati. Ya untuk pool. Kemarin ada penguatan ya. Walaupun memang secara general masih downtrend. Untuk ada. Dan juga tidak kuat untuk tembus MA20 nya ya. Walaupun demikian. Pool. Volumenya cukup lumayan ya. Walaupun agak downtrend. Kalau ingin ditradingkan. Boleh aja untuk tradingkan secara cepat ya. Walaupun tidak. Hingga MA20 di sekitar 1960. Hingga 2.000 rupiah pertama ya. Lalu ke 2075. Lalu INKP. Pak Robertus. BRI dan BMRI. Cukup penguatannya lumayan kemarin. INKP. Dan memang kalau misalnya ada penguatan kembali. Memang ada potensi untuk golden cross ya. MECD nya. Walaupun volume belum ada. Menunjukkan. Penguatan. Dari. Historikal nya ya. Masih. Berada di averagenya kurang lebih. 8850 bisa digunakan untuk resistance. Setara dengan MA20 nya kurang lebih. BRI dan BMRI. BRI dan BMRI. Kemarin ada penurunan juga BRI ya. walaupun. Rapat Dewan Gubernur memutuskan. Adanya penurunan suku bunga acuan ya. 25 basis points. Tapi memang BRI. Khususnya BMRI. Kemarin ada net sale asing yang cukup besar. BCA juga demikian. Nampaknya. Ada. Aksi take profit juga untuk. Para investor asing juga. Tapi memang masih berada di atas. MA20 nya ya. BRI. Kalau ingin masuk. Boleh tunggu sedikit lagi. Di bawah di 4430. Atau 4425. Resistance bisa gunakan 4500 ya. Pertama. Hingga. High sebelumnya 4550. Untuk bank mandiri. Ya setara juga kemarin. Senada ya. Dengan BRI. Turunnya lumayan. Dan sehingga. Rencananya. Atau indikasinya ada dead cross ya. Di moving average nya. Dan hampir berada di bawah. Bollinger Band bawah juga. Kalau belum punya barang di BMRI. Kami rasa. Lebih nyaman untuk tunggu lagi. Di bawah sedikit ya. Takutnya memang. Peluang koreksi masih ada ke depannya. Boleh perhatikan. Level 7750. Untuk sebagai support BMRI. Tara MA50. Harinya. Tidak menjawab. Bu Mas Fulatu juga. Bank mandirinya tadi. Boleh ditunggu di level tersebut. Pak Arif Fauzi. Incode TINS. HMRE. Ya. Incode nya barusan sudah. Untuk TINS. Masih on track memang. Untuk menunjukkan. Melanjutkan penguatannya. Paling tidak. 1115 ya. 1115 ya. Untuk menutup gap sebelumnya. Kemudian kalau breakout. Next resistance. 1160. Bisa digunakan hingga 1200 rupiah. HRME. Baru ini ya. Baru listing. Mei lalu atau April lalu. Dan penguatannya lumayan. Lumayan cukup tinggi. Sehingga. Hampir sentuh. Harga pasca. Ini ya. Pasca listing. High nya yaitu. Di 700 rupiah. Boleh pasang. Exit point di 700 rupiah. Kalau sudah punya ya. Untuk realisasikan profit terlebih dahulu. Takutnya. Memang hanya. Short lift. Tapi memang. Secara trend. Masih up trend. Saja. Dan cukup kencang juga ya. Kalau dibuka memang. Agak memerah. Ada profit taking. Boleh aja. Langsung aja. Untuk profit taking dulu. Stop ketika. Sampai jumpa. Meninuah. Sampai jumpa. Kau kuris. Kau malam. Lalu. Ma lalu. Kau malam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Boleh di hold saja dan tunggu break out dan nampaknya ke depan ada potensi uptrend setelah break out. Terima kasih. Masih uptrend telkom ya kalau belum punya barang harusnya sih 2 kemarin atau 2 hari lalu cukup menarik. Tapi kalau hari ini juga ingin masuk sih masih boleh aja dengan terdekat resistance 4300 ya hingga 4350 which is high selanjutnya kalau breakout dari 4350 ada kemungkinan untuk lanjut uptrend lagi di telkom. Tapi saat ini memang agak pelan-pelan dulu ya MACD nya juga menunjukkan ada swing ke bawah dulu sedikit sebelum kalau memang tidak break trendnya masih uptrend memang di telkom. ITMG kemarin tidak seperti teman-temannya ya. Arah emiten batubara yang menunjukkan penguatan agak turun sedikit walaupun hampir 2G ditutupnya. ITMG kami lihat sih masih sideways aja ke depan dengan resistance 1750 bisa digunakan. Lalu selanjutnya 17500 maksudnya tadi ya 17500 tembus ke arah 17830. Java nya masih sideways aja kemungkinan ke depan ya. Jangan kecenderungan kemungkinan akan ada koreksi terlebih dahulu ya MACD nya udah mensinyalkan demikian support saat ini 16.600 rupiah terlebih dahulu hingga 15.60. Resistance dekat-dekat aja 16.75 ya palingnya. Busu sana SMRA boleh masuk di berapa? SMRA Memang kemarin cukup ada ini ya tekanan jual yang cukup lumayan di SMRA. Saat ini sih kami lihat masih ada koreksi kelanjutan masih masih ada potensi walaupun dibuka agak menghijau hari ini. Kalau untuk trading cepat ya boleh aja sih untuk SMRA sekarang dengan keluar nanti 12.15 atau 12.20. Untuk resistencenya support dan lebih aman untuk entry point bisa digunakan 11.45 ya di sekitar MA50 nya. Para masidik weton dan WSBP untuk jangka panjang bagaimana lalu saham? Kenapa selalu turun nih? Weton WSBP cukup menarik untuk jangka panjang juga boleh digunakan. Karena kita ketahui juga dilihat dari PI dan IVF BIDA juga masih murah ya saham-saham beton ini. Cukup menarik untuk di koleksi. Apalagi weton lebih terbilang murah di PI-nya. Dibanding WSBP. Kalau dari segi historical PI band-nya. 625 saat ini resistencenya. Kalau memang tembus dia menutup kemungkinan untuk mencapai resistencenya 6.40, 6.50 rupiah. Kalau mau ditahan jangka panjang boleh juga ya untuk weton. Lalu WSBP. Juga demikian. Boleh juga. Memang dari segi nominal pendapatan dan alaba. Juga demikian kontrak ya. Nilai kontrak memang dari segi nominal WSBP lebih besar daripada weton. Walaupun margin-nya memang agak mirip-mirip aja ya. Keduanya. Kami cenderung indiferen sih untuk antara WSBP atau weton. Boleh aja dua-duanya. Untuk jangka panjang juga masih boleh. Apalagi didukung pembangunan infrastruktur yang masih berlanjut juga. Saat ini resistencenya 430 bisa digunakan ya. Terdekat. Kalau breakout. Ada peluang untuk lanjut uptrend lagi. Menuju 440. Lalu ke 450. Amur memang ya nampaknya tekanan jual memang ada pengaruh terhadap pergerakan harga saham. Walaupun memang fundamentalnya tidak ada yang harus di ini ya. Tidak ada rate alert seperti itu. Masih oke tapi memang volume-nya beberapa minggu ini cukup tebal untuk transaksi penjualan. Dan nampaknya memang ada aksi keluar juga dari para pemegang saham terbanyaknya ya. Kemungkinan di Amur. Saat ini kami belum melihat untuk ada potensi pembalikan arah di Amur. Sebaiknya sih hindari saja dulu Pak. Dan untuk mau masuk. Memanfaatkan untuk jika ada pembalikan arah. Dan boleh buy on breakout saja di Amur. Boleh pantengin saja di Amur. Dan jangan masuk dulu sekarang. Payunarto MNCN. Memang masih uptrend ya. Dan masih di atas MA20 juga. Agak tertahan kemarin di MA9 hari. Dan nampaknya ada pantulan lagi hari ini. 1420 untuk menjadikan resistance. Kalau tidak sentuh hari ini. Mungkin yang minggu depan. Lalu next resistance 1450. Boleh dicermati level-level tersebut. Terima kasih. 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 Lalu pertanyaan Pak Subur menanyakan bunga BI rate kemarin turun, apakah mempengaruhi maintain bank atau tidak, dan rate turun? Soalnya kemarin harga saham malah turun, apakah ada pengaruh lain selain BI rate? Untuk BI rate memang cukup mempengaruhi kinerja perbankan, channelnya bisa dari interest cost mereka atau cost of fund mereka agak turun, dengan demikian harusnya NIM akan melebar. Kalau memang ada adjustment pada bunga yang mereka berikan juga, harusnya kalau memang agak ada penambahan dari kredit ya, dengan suku bunga yang turun jadi lebih banyak orang yang meminjam, harusnya lebih baik kinerjanya karena kreditnya lebih banyak. Dan juga NIM bisa melebar atau paling tidak sama ya. Kalau selain BI rate, tapi memang efeknya kemungkinan tidak langsung serta-merta terjadi ya, bisa jadi berbulan-bulan, sekitar sembilan bulanan untuk terasa pada kinerja atau performa emiten perbankan ya. Kalau melihat kemarin sih penurunan memang diperbankan memang ada sedikit ini ya, net sale asing diperbankan memang agak udah take profit mereka juga dan juga memang agak mahal ya kalau dari segi valuasi perbankan. Dan perbankan khususnya yang bank-bank besar, walaupun memang secara trend masih uptrend dan masih oke aja. Buwati, bagaimana cara melihat warga harga wajar saham? Ini memang agak sulit harga wajar saham juga, tiap-tiap analis beda ya. Kalau buwati punya Bloomberg terminal bisa dilihat di Bloomberg untuk konsensus harga wajar suatu saham. Atau punya RTI, RTI sih nggak ada ya, Routers ya, atau Thomson, itu Thomson Routers. Kalau nggak ada juga boleh lihat para report juga para analis ya, kalau punya kita boleh dilihat di menu research, lalu ke equity report ya. Kalau mau hitung sendiri memang ada agak rumit, dan kalau berminat dipelajari ya cukup menarik juga ya untuk menilai harga wajar suatu saham. Lalu, Pak Markus ya, Pak Markus Butirnya menanyakan BRI, GEGRM, Unilever. BRI-nya sudah tadi, GGRM dan Unilever. Nampaknya ada peluang breakout ya, dan berbalik arah, GEGRM, didukung juga sudah breakout dari MA20 nih. Kalau sudah punya dari bawah, hold aja masih boleh, Rp. 78.500 untuk resistance berikutnya ya. Atau Rp. 78.000 terlebih dahulu, lalu Rp. 78.500. Unilever akhirnya kemarin ada pergerakan yang lumayan. Kemungkinan akan menguji MA200-nya dulu nih di Rp. 45.900 atau Rp. 46.000-an ya. Jika masih tertahan di situ, ya memang nampaknya agak susah untuk breakout dari MA200 dan menjadi resistance-nya yang cukup kuat juga Rp. 46.000. Kalau action saat ini, kalau memang sudah punya barang dari bawah kemarin, 2 hari yang lalu masuk atau 3 hari yang lalu, boleh aja untuk take profit dulu Rp. 46.000-an. nanti boleh masuk lagi kalau ada koreksi kembali di Rp. 45.000 hingga Rp. 45.000 lagi ya. Pak Piong, weton, ADMG, BIF, wetonnya sudah dibahas tadi Pak, ADMG-nya agak cenderung habis ya uptrendnya dan kemungkinan gerakan kedepannya akan sideways saja. Boleh cermati level-level resistance di Rp. 270 hingga Rp. 275 atau Rp. 274 paling dekat. untuk BIF juga demikian ya nampaknya ada jeda dulu uptrendnya atau ada koreksi terlebih dahulu mengingat MACD-nya juga dead cross dulu kalau memang sudah masuk kemarin atau 2 hari yang lalu boleh aja siap-siap untuk take profit dulu di sekitar Rp. 260 hingga Rp. 265 BIF-nya kalau tidak menutup kemungkinan juga masih ada koreksi lanjutan ya di BIF UNTR untuk Pak Yunarto ya pasca ada kenaikan yang lumayan kemarin dan tidak mampu tembus MA200-nya ya di 28.700 28.800 apakah ada tekanan jual terlebih dahulu di UNTR ini dan juga memang masih menunggu bagaimana kinerja keuangan laporan semester pertama ya nanti United Tractor apakah penurunan penjualan alat beratnya memang akan menganjal laju petumbuhan United Tractor saat ini memang cukup menarik harga ya berada di dekat Bollinger Band bawah kalau ingin masuk boleh juga atau sudah masuk kemarin lebih baik lagi dengan perhatikan level resistance pertama 27.725 hingga 28.000 Rp. lalu untuk buat ini bagaimana bisa dilihat di bagian apa di aplikasi poin untuk melihat pergerakan masuk dan keluar investor untuk saham tertentu boleh buka poin saya ibu lalu ke advance trade 2 nanti di bawah ini ada beberapa pilihan boleh coba ke market coba local foreign boleh juga dan contohnya nih tinggal tuliskan ini kode sahamnya dan nanti kalau mau di adjust tanggalnya dari tanggal berapa ke berapa tinggal klik reload nanti kelihatannya kode broker mana aja yang kebanyakan beli atau jual berasal value dan juga volume volume demikian untuk melihat pergerakan masuk ya investor untuk saham tertentu memang tidak bisa lihat kode investornya ya tapi hanya lewat kode brokernya aja ya lanjut Pak Yohanes CTRA ACST CTRA nya memang masih cenderung uptrend ya walaupun agak kurang rapi agak begajulan ya 1215 kemungkinan akan menjadi resistance yang akan di uji ke depannya kalau breakout next resistance 1250 acst masih cenderungannya akan ada koreksi terlebih dahulu saat ini support memang masih tertahan di sekitar 14.35 ini terus tapi andaikan breakdown nampaknya memang ada peluang penurunan lebih lanjut nah yang support kemungkinan di 1.400 rupiah hingga 13.75 kurang lebih pak peter PT WA ya trading atau invest kami cenderung ini dulu ya untuk trading dulu saat ini karena memang belum ada tarikan atau dorongan ya dari segi eksternal maupun apa namanya industri batu bara ya untuk mendorong penguatan PT BA untuk breakout dari resistensi tersebut jadi saat ini ya masih dipakai untuk trading saja boleh untuk PT BA nya kemarin memang agak ada penguatan saat ini paling pertama 29.45 dulu ya atau 29.50 untuk resistensi pertama lalu ke 3.000 rupiah bu dewi seril BNLI jual di harga ASII masuk di harga semua jualan seril ya maksudnya dan BNLI seril boleh aja bu di sekitar harga sekarang atau ada antena yang cukup tinggi sampai 358 kemarin boleh coba untuk jual terlebih dahulu ya jadi 358 35 atau 360 kalau sentuh lebih baik lagi boleh juga untuk level jualan di seril BNLI memang agak sedikit ini ya berkurang potensi penguatan kembali jadi boleh untuk sell on strength dulu saja BNLI sekitar harga sekarang 960 hingga 9 950 ya 950 hingga 960 kalau mau tunggu lebih sedikit lagi ya 970 lah ya kurang lebih untuk ASII ASII saat ini masih cenderung downtrend memang sebaiknya WNC dulu ya ASII menunggu juga bagaimana kinerja laporan keuangan apakah masih ada tekanan dari sektor otomotifnya dan memang apakah bisa di offset dengan apa namanya lini bisnis usaha yang lainnya saat ini support 7095 andaikan breakdown dari situ ada kemungkinan memang untuk lanjut penurunannya kembali di ASII untuk BP untuk trading saja Pak tapi saat ini nampaknya lebih banyak tekanan jual dan nampaknya akan ada koreksi lanjutan yang masih membuka lebar MACD dan agaknya juga sudah berada di level 50 rupiah agak ngeri juga sebaiknya avoid dulu saja untuk BP Pak Jonathan BRI Antam sudah dua-duanya demikian juga Pak Jasa Marga dan serialnya juga Pak Raitan boleh untuk saya on sering lebih dahulu nampaknya sudah habis pertanyaan telah terjawab semoga webinar pagi ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian dan dapat menjadi acuan trading dan investasi Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih untuk dapat hadir di webinar hari ini kami undang kembali di webinar pada hari Senin kemarin eh hari Senin depan maksudnya kami ucapkan selamat pagi dan salam cuan